Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biasa Kali ini kita akan Mereview koram terpal Mereka Siapa? Mang Ujang Ini di Desa Sukamana Harga koram terpalnya itu Sangat murah Dibanding ada yang costing Rp. 200.000 Ini di bawahnya lagi Bahan-bahannya Kita akan review Ada 3 macam Yaitu plastik Jenisnya apa Terus bahan untuk Kubutannya itu bambu Dan paralonnya Apa gitu Kita akan tanya-tanya sama Mang Ujang Plastiknya itu pakai Apa ini? Plastiknya 0.10 atau 0.15 Harganya itu berapa? Kalau punya satu roll Itu sekitaran 500 Tanya-tanya 500 Jadi Kalau Satu roll itu Bisa buat berapa kolam? Bisa Dapat 7 kolam 7 kolam Jadi 560 Itu bisa Dapat 7 kolam Kalau Di satu kolamnya Dirata-ratakan Tadi saya sudah bagi Jadi Per kolamnya itu Nitinnya Satu Satu Tiga puluhan Seratus Tiga puluhan Per kolamnya Jadi Ukuran kolamnya itu 2 ya 2 kali 6 Jadi 2 kali 6 Ukuran kolamnya Kan dipotong Tinggi Tinggi kolam Yaitu Berapa meter Tinggi kolam? 50 cm Jadi Tinggi kolamnya itu 50 cm Untuk selanjutnya Ini bahannya Kayu ya Atau Ini bambu Bambu Habis berapa? Bambu Habis satu Yang besar Yang kedua Bambu Habis Per kolam ini ya Bambu Untuk Satu kolam itu Habis Satu Bambu Yang besar Itu Apa disebutnya? Bambu 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 gombong Dan buat Yang dudukannya Ini tihang Atau tihang Itu pakai Bambu yang kecil Atau bambu awetali Itu harganya 10.000 Satu Habis berapa? Habis 2 biji saja Itu Terus Itu ya Paralon Kalau Paralon Diperkirakan kan Sesuai dengan Pembuangan ya? Iya Sesuai dengan Pembuangan Kalau paralon Jadi Teman-teman Yang Kembuangannya Lebih jauh Akan memakan Paralon Akan lebih jauh Kalau Dari Disini Harga Peralon Berapa? Pakai Berapa? Berapa? 2 in 2 in 2 in Itu harganya 18.000 Yang biasa 18.000 Yang biasa Apabila ada Untung Dari Berdaya Kanal ini Kita akan Perbaiki lagi Kedepannya Segitu dulu Ulasan dari Saya Tentang Kolam terpal Biayanya berapa Yaitu Ada Tiga macam Ada Plastik Plastik itu Harganya Rp5.70 Dibagi Buat Satu Kolamnya Yaitu Rp130 Buat Ininya Kayu Atau Bambunya Itu Palingan Rp50 Tambah Rp2.70 Sampai Rp1.80 Terus Paralonnya Rp18.000 Nanti Kita ulas Di Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada Tip dari Pemudidaya Mang Ujang Apa Tipnya Mang Ujang Untuk Pemudidaya Lele Pemula Intinya Tip dari Saya Pokoknya Jangan Pernah Menyerah Terus Berusaha Akhirnya Pasti Ketemu Intinya Main Lele Itu Yang Harus Diutamakan Air Ini Harus Sehat Insya Allah Lalu Ini Sehat Oh ya Itu Berarti Dari Tips Dari Mang Ujang Rambo Yaitu Usaha Jangan Tetap Menyerah Tetap Fokus